Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe Hasil final bulu tangkis Asian Games 2018 beregu putra antara Indonesia vs Cina Rabu tanggal 22 bulan 8 tahun 2018 di Istora Senayan, Jakarta untuk sementara menjadi satu-satu Hal ini setelah dipartai kedua ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon atau Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Kevin, menang atas wakil Cina Li Jungui Liu Yuchen dalam pertarungan 2 set Marcus Kevin menang 21-17, 21-18 Marcus Kevin menang dalam pertarungan ketat 2 set Di set pertama, kejar-kejaran angka sempat terjadi Berbalas mish terjadi, dari skor 3-3 Di interval set pertama Marcus Kevin unggul 11-7 Marcus Kevin akhirnya bisa menyudahi perlawan di set pertama dengan kemenangan 21-17 Di set kedua, ganda putra Cina Li Jungui Liu Yuchen tampil lebih baik Mereka bisa unggul 8-11 di interval set kedua Tapi Marcus Kevin tampil menggila skor sempat sama kuat 13-13 Skor sangat ketat, Marcus Kevin bisa membalikkan keadaan dan unggul 18-16 Akhirnya Marcus Kevin menutup perlawanan Jungui Liu Yuchen dengan kemenangan 21-18 Sebelumnya Indonesia tertinggal 0-1 setelah partai pertama Tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting yang melawan Tunggal putra Cina Si Yuki kalah secara dramatis Ginting cedera di set ketiga atau set penentuan saat poin 20-21 Dan pertandingan dihentikan Ginting pun dinyatakan kalah karena tak bisa melanjutkan pertandingan Terima kasih telah menonton!